Perjanjian melibatkan Rusia, Ukraina, Turki, dan PBB guna menjamin koridor aman ekspor produk pertanian lewat Laut Hitam akhirnya diperpanjang selama 120 hari. Proses inspeksi masih sama dengan perjanjian awal yang disepakati Juli lalu, yaitu inspeksi gabungan oleh Ukraina, Rusia, Turki, dan PBB untuk memastikan muatan kapal benar-benar gandum dan biji-bijian. Sejak pemberlakuan koridor aman bagi ekspor biji-bijian Ukraina di Laut Hitam, sedikitnya 11 juta ton gandum dan produk pertanian Ukraina lainnya telah disalurkan ke pasar global. Ini ikut menekan harga berbagai komoditas pertanian kunci ini. Yang melonjak sejak serangan Rusia ke Ukraina akhir Februari. Pada saat yang sama, PBB memperkirakan sekitar 300 juta ton pupuk Rusia masih tertahan di pelabuhan-pelabuhan di Eropa. Kita memiliki inisiatif Black Sea Grain, dan kita memiliki MOU antara Federaan Rusia dan UN untuk ekspor yang tidak diperlukan dari Federaan Rusia. And we have said very clearly that to really face the challenge of the food crisis, we need both. Kepada VOA, seorang pejabat DEPLU Amerika Serikat menyatakan pupuk sebenarnya tak masuk produk ekspor Rusia yang terkena sanksi Amerika Serikat dan Barat. Hanya saja dalam pelaksanaannya, banyak perusahaan asuransi enggan menjamin ekspor pupuk dari Rusia karena kegamangan soal sanksi. Program pangan dunia PBB WFP kini sedang memfasilitasi pengiriman sekitar 260 juta ton pupuk Rusia yang akhirnya disumbangkan ke sejumlah negara berkembang termasuk Malawi. Dari Washington DC, Uni Salim dan tim VOA.